Assalamualaikum ya guys di video kali ini saya Faisal Vip akan sharing bagaimana cara untuk mengunci aplikasi dengan sidik jari di HP Vivo Y12S, Y12, Y12i, Y20S, Y30i dan HP Vivo lainnya Oke guys langsung saja kita ke tutorialnya dan jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini nah pada video kali ini saya akan mencontohkan saya akan mengunci aplikasi Instagram di sini bisa kita lihat ya aplikasi Instagram saya belum terkunci nanti saya akan coba mengunci dan apabila kita membukanya kita bisa menggunakan sidik jari pertama kita masuk ke menu pengaturan Oke selanjutnya kita cari menu yang bernama keamanan kita klik nah selanjutnya disini kita klik yang bagian sidik jari nah disini saya belum membuat kunci layar cadangan disini ada tiga opsi ada sandi jari plus pola plus pin dan plus sandi disini saya pilih saja yang opsi pertama menggunakan pola jadi kita buat pola kita untuk tambahan keamanan setel ada kunci layar cadangan disini saya buat kita klik berikutnya lalu kita konfirmasi kita klik konfirmasi nah jadi kita bisa setting layar kuncinya bagaimana tampilan layar kunci yang kita inginkan ada tampilkan semua konten notifikasi opsi kedua tampilkan konten sensitif hanya saat tidak terkunci dan yang ketiga jangan tampilkan notifikasi sama sekali jadi di layar kuncinya kalian ingin seperti apa saya memilih yang jangan tampilkan notifikasi sama sekali kita klik selesai nah disini buat kalian yang belum mendaftarkan sidik jari kita klik mulai masukkan memasukkan Oke selanjutnya kita tambahkan sidik jari kita kita letak lalu kita lepas Oke disini saya skip saja ya supaya lebih cepat videonya sidik jari ditambahkan saat melihat icon ini gunakan sidik jari untuk identifikasi atau menyetujui pembelian kita klik selesai Oke guys disini ada setting sidik jari digunakan untuk opsi yang pertama buka kunci dan disini ada opsi yang kedua privasi dan inskripsi aplikasi jadi buat kalian yang ingin mengaktifkan sidik jari kalian untuk membuka kunci aplikasi atau inskripsi aplikasi disini kita aktifkan nah disini buat kalian yang belum membuat kata sandi privasi disini kita buat kata sandi privasi nya disini ada opsi kata sandi kalian bisa memilih ada sekitar tiga opsi disini saya pilih pola masukkan kata sandi privasi anda disini saya contohkan L saja lalu kita verifikasikan nah jadi ini atur pertanyaan jadi apabila suatu saat kalian melupakan kata sandi privasi kalian bisa meresetnya menggunakan metode pemulihan ini jadi pastikan kalian mengingat metode pemulihannya ini ada pertanyaan disini kalian bisa memilih pertanyaannya bebas banyak pertanyaannya disini juga kalian bisa memilih pertanyaannya apa di sini saya contohkan oke saya sudah mengisi metode pemulihannya bila anda melupakan kata sandi privasi anda dapat menjawab pertanyaan pengaman untuk mengatur ulang kata sandi tersebut jadi pastikan kalian jangan melupakannya selanjutnya kita klik selesai nah sekarang kita sudah berhasil menjadikan kata sandi kita untuk buka kunci aplikasi jadi langkah selanjutnya buat kalian yang belum mengunci aplikasi cara mengunci aplikasinya yaitu kita pilih yang bagian privasi dan inskripsi aplikasi kita klik harap verifikasi kita pilih sidik jari anda kita masukkan sidik jari kita oke selanjutnya kita pilih yang bagian inskripsi aplikasi nah jadi silahkan kalian pilih aplikasi mana saja yang ingin kalian kunci atau kalian inskripsi disini saya akan mencontohkan saya akan memilih aplikasi Instagram oke kita sudah berhasil mengunci aplikasi tersebut dan sekarang waktunya kita uji coba apakah tutorial kita sudah sukses atau belum disini saya buka aplikasi Instagram nah sekarang tutorial kita sudah sukses guys aplikasi Instagram sudah berhasil kita kunci dan kita bisa membukanya dengan sidik jari oke seperti itu jadi guys apabila kalian ingin ketika aplikasi sudah ditutup seperti tadi dan ketika kita buka aplikasi yang ingin terkunci langsung itu ada settingannya disini saya akan bagikan settingannya kita masuk ke bagian menu pengaturan selanjutnya kita klik yang bagian keamanan Oke selanjutnya kita masuk ke bagian privasi dan inskripsi aplikasi disini kita verifikasikan sidik jari kita Oke selanjutnya kita klik inskripsi aplikasi nah ini dia waktu penguncian aplikasi satu menit setelah layar terkunci atau aplikasi ditutup kita klik Nah jadi disini ada tiga opsi lalu kita pilih yang bagian setelah layar terkunci atau aplikasi ditutup Oke sekarang kita sudah sukses mengatur settingnya di sini saya akan uji coba lagi kita buka aplikasi yang sudah kita log selanjutnya kita masukkan sidik jari kita dan ketika kita keluar dia maka aplikasinya langsung terkunci Oke guys sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Terima kasih